Mau 17 Agustusan, ada perayaan besar di sana, ada hari kemerdekaan kita, peringatan hari kemerdekaan. Ini kalau lihat rundown-rundown acara di beberapa daerah, sudah dimasukkan tuh, fashion week, fashion week. Dan yang ikut tuh juga luar biasa, bukan hanya anak-anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapaknya juga, para pemimpin daerah bahkan begitu ikutan nih. Mbak Oki, maknai ini seperti apa? Iya, ini memang sejalan juga dengan fenomena yang ada di sekolah modeling aku. Aku tuh punya kelas modeling yang aku beri nama dengan kelas modeling dewasa. Dimana itu ditujukan atau aku buat memang untuk menjadi wadah bagi para mams terutama, yang waktunya cukup banyak, anak-anaknya sudah bisa ditinggal, dan mungkin waktu masih mudanya ingin jadi model, atau ingin tampil, ingin eksis, tapi belum kesampean karena mengusur rumah tangganya. Maka kemudian inilah saatnya. Dan banyak kelas modeling dewasa di tempat aku yang kemudian ibu-ibu itu juga merasa happy, merasa bahagia, merasa lebih eksis, merasa lebih full-less gitu ya dengan hidupnya. Jadi memang, ya itu, karena memang usia harapan hidup, kalau kita mau tarik ini ke masalah kesehatan, isu kesehatan, usia harapan hidup manusia Indonesia kan memang lebih panjang sekarang. Sehingga itu membuat juga ibu-ibunya terutama dan juga bapak-bapak, itu juga ingin tampil stylish, juga ingin mengikuti fashion saat ini. Jadi itu memang fenomena yang memang sejalan dengan perkembangan zaman saat ini begitu.